Selamat sore, kita jumpa lagi rekan sejawat netizen pengikut setia acara pencerahan hukum, edukasi hukum yang disajikan oleh saya, pengacara Guntuala Remba, Aktifis Mugia Tukung Pejuang Kebenaran. Dari nimbar Mahkamah Kebenaran ini, saya menyampaikan edukasi secara cuma-cuma. Rekan sejawat dan pengikut setia serta netizen seluruh Indonesia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak lupa mengucapkan selamat Hari Raya Nyepi buat saudara-saudara kita yang merayakan. Meskipun ini sudah lampau, tapi karena kemarin saya tidak live, jadi hari ini saya sampaikan. Semoga di Hari Raya Nyepi ini, saudara-saudara kita mendapatkan manfaat dan rahmat atas apa yang telah dilakukan itu. Bismillahirrahmanirrahim, saya kesempatan ini akan mengupas masalah dasar-dasar penghukuman bagi seseorang hingga duduk di kursi persakitan. Bisa jadi karena ditentukan 6 hal. Pertama-tama, karena memang perbuatannya sendiri dengan alat bukti yang kuat, harus mempertanggungjawabannya di muka hukum. Yang kedua, karena perbuatan orang lain yang ia sendiri harus ikut bertanggungjawab. Lalu yang ketiga, karena rekayasa oleh pihak lain yang punya kepentingan. Lalu yang keempat, karena perbuatannya berpotensi menciptakan adanya suatu perbuatan pidana atau suatu peristiwa pidana. Lalu yang kelima, karena perbuatan atau transaksinya, transaksi yang sebetulnya sah, tapi ada celah untuk dipermasalahkan ke jalur hukum. Yang keenam, karena kelalaian yang telah mengibatkan suatu timbunnya peristiwa pidana yang harus dipertanggungjawabkannya. Rekan sejawab, sahabat Mahkamah Kebenaran, pengacara Buntuala Rembah, saya ingin berbagi pengetahuan. Ya, bahwa sebetulnya yang namanya hukum pidana itu ada dua. Intinya pidana materi sama pidana formil. Jadi kalau bicara masalah pidana formil, terkait dengan undang-undang dan ketentuan yang mengatur terhadap suatu pidana itu sendiri. Itu yang dibilang hukum acara. Jadi hukum acara, tata cara itu adalah bicara masalah formil. Sedangkan bicara masalah material adalah suatu delik ala peristiwa hukum yang memang berkesesuaian dengan suatu pasal yang telah dilanggar. Atau suatu perbuatan atau suatu kejahatan. Yang terindikasi merupakan suatu peristiwa hukum. Sehingga itulah menjadi dasar hukum untuk harus dipertanggungjawabkan. Baik secara pidana maupun perdata. Nah, jadi bicara masalah formil, formil itu tentu berkaitan dengan yang namanya hukum publik. Ya, publik dan ketentuannya. Ya. Kalau bicara masalah material, tentu kita bicara kepada privat atau peristiwa yang dilakukan. Kejadian atau perbuatan ya, yang dilakukan. Saudara netizen di seluruh Indonesia, Rekan Sejawat, pengacara Gunto Laremba. Saya bukanlah seorang ahli hukum. Bukan juga seorang profesor. Dan juga bukan dosen. Saya hanyalah seorang yang peduli terhadap hal-hal yang saya rasa bahwa penting untuk dibagikan kepada masyarakat. Karena selama ini kita hanya mengenal yang namanya hukum, 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 hukum. Tapi kita tidak bisa membedakan mana itu yang namanya hukum pidana, mana itu yang namanya perdata. Mana yang menjadi hukuman, mana yang menjadi memang harus kita pertanggungjawabkan, mana yang sebetulnya bukanlah merupakan perbuatan kita. Jadi di dalam hukum pidana Pasal 1 yang namanya Kauha pidana Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 1 ayat 1 itu disebutkan asas legalitas. Jadi asas legalitas ini adalah suatu perbuatan atau suatu perisiwa yang dilakukan seseorang yang memang ada aturan yang melarang atau ada ketentuan yang melarang untuk dilakukan. Apabila dilakukan, maka dia diancam dengan hukuman baik itu penjara atau kurungan badan, denda, dan lain sebagainya. asas-asas isim peradilan pidana di Indonesia kita mengenal namanya asas legalitas, asas kelayakan atau kegunaan, atau asas prioritas, atau asas proposionalitas, asas subsidiaritas, dan asas persamaan hak. Nah, ini semua Anda bisa dapatkan melalui video-video YouTube pengacara Gunto Laremba. Tolong Anda nonton videonya, jangan hanya sepotong-sepotong atau sepengar-sepengar. namanya kita mau cari ilmu harus perlu kesabaran, ketelitian. Saya memang dalam hal memberikan edukasi ini sengaja saya tidak ikut dengan teman-teman yang lain. Kalau para edukator yang lain, mereka itu tersusun rapih, tetapi hanya satu konteks persiwa. Kalau saya, saya bisa bicara berulang-ulang dan berkali-kali untuk beberapa persiwa. Saya berusaha untuk menyampaikan atau menyediakan yang kira-kira mudah dimengerti. Ya, mudah difahami dan kira-kira yang masuk akal. Karena apa? Saya ini bukan belajar dari buku, tapi belajar dari persiwa-persiwa hukum yang sudah pertama saya alami. Kemudian yang saya lakukan buat membantu orang lain dan yang saya kaji ketika mengamati dari orang-orang yang berperkara atau orang yang berusaha dengan hukum. Karena itu ilmu pengetahuan saya ini bukan saya katakan bahwa luas. Tapi karena ini adalah merupakan persiwa dan kejadian sehari-hari yang bisa dilakukan oleh orang lain, maka saya sampaikan di sini. Untuk itu kepada rekan, saya harap Anda bisa memahami apa yang saya sudah sampaikan. Untuk mengetahui persis tentang edukasi yang saya lakukan, yang saya berikan, ada banyak video-video yang sudah kami sampaikan melalui Youtube Pengacara Guntualaremba ataupun IG Guntualaremba ataupun Facebook Pengacara Guntualaremba. Di situ Anda klik ikuti. Saya yakin kalau Anda benar-benar mau belajar, ada banyak orang yang mengatakan edukasi yang saya berikan itu cukup masih diakal dan reasonable serta mudah dimengerti. Ya, sejujurnya saya katakan sebetulnya saya bukan orang ilmuwan. yang yang sejujurnya